Jumat 26 Agustus, istri Irjin Verdi Sambol, Putri Candrawati mendatangi Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Putri tiba di gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat bersama dengan kuasa hukumnya Arman Hanis. Saat dimintai keterangan, Arman Enggan berkomentar banyak. Arman hanya menegaskan Putri menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum diperiksa tim khusus. Pemeriksaan BAP oleh penyidik selesai. Kami akan memberikan atau menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan media. Jadi mohon agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Mohon rekan-rekan media sabar menunggu. Tiga hari yang lalu sakit apa Pak? Sakit kan tiga hari diperiksa. Sudah-sudah kami menjelaskan juga ke penyidik dan penyidik juga sudah menerima. Pemeriksaan kesehatan di dalam. Sebelumnya penyidik menetapkan Putri Candrawati sebagai tersangka kelima dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Putri ditapkan tersangka bersama empat orang lainnya yakni Irjen Verdi Sambo, berada Richard Eliezer, Bripka Riki, dan Kuat Ma'ruf. Seluruh tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sebastian Dimas, Seto Pratomo, JPMTV, Jakarta.